Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, Nenek Betty siap mengulangi adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana, tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma, bukan kamu Susie. Emma sayangku meminta waffle, dan Nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan. Tambahkan dengan mentega, lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus tercampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku, tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setas perwarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Pemunyaku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu dan langsung ke dalam toples. Dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik. Nah, lihat? Ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni di tusuk sate. Menculupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat. Lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring. Dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin Enem membuat waffle yang tidak begitu cantik. Tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangkan waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan stroberi. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias wafelnya? Aku tahu. Hiasi waffle dengan skitos. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Hmm, harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugas selera. Juga dengan stroberi persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Oh, aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Hmm, baiklah. Aku suka yang ini. Semua wafelnya enak. Jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apakah kamu menyukai wafelku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat didangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin... Coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Hmm, itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, nenek. Bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, nenek. Ayo bangun. Oh, cucuku. Kamu ingin coklat? Sekarang nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyedak lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencapur semuanya dengan baik. Oh, mereka mendidih. Apa kamu mencoba rumah yang indah? Oh ya, rumahnya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Oh, ayolah cepat. Aduh, aku basah kuyup. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan susanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya. Dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai dia memlidih. Susie, apa yang kamu... Oh, terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk belahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi catakan. Aku akan mendinginkannya. Dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya. Lalu aku akan mengambil segenggam marshmallow. Dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segala susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna. Apa yang kamu siapkan? Hah, nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Hmm, aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula, cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mipi buruk, api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susi. Kamu tidak boleh deket-dekat dengan kompor. Ore, akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dibuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencobakan kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga. Aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh ya, itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh ya, kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan ketang goreng McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak, ini hidangannya tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari ketang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini, Susie. Makanlah. Oh, nenek. Aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu, bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba membersihkannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu, aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang, mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu, kita nyalakan kompornya. Oh, tidak. Minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susie? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apa kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susie, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini, aku akan membuat kentang keriting. Dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan perjanjian yang tidak biasa. Jadi, aku akan melunjuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membuang kentangnya. Nenek, selamatkan aku. Susie, jangan khawatir. Lebih baik memakan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Eh, anak muda. Lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Hmm, sepertinya minyaknya sudah panas. Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus truffle prancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentang yang tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Hmm, kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna oranye yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... Wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawa kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hooray, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal. Tunggu sebentar. Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego. Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan Chef, apa kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Hmm, coklat. Oh, ada cabai merah. Untuk apa itu? Agar dia bisa melelehkan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menemukan coklat leleh ke dalam cetakan. Dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan memakai mentos untuk membukukan coklatnya kembali. Wow, Chef. Apakah kamu membukukan coklat dengan nafasmu? Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, tuan pekerja. Letakkan payung di sini. Astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir. Cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam menekulasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Hmm, aku jadi bingung. Hmm, mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan chef di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue. Melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya bagai-bagai saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar. Nah, Tina, sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini direk Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Ow, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu, aku hampir saja memotongkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga leset. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Eh, kalian semua ngerjain aku. Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat, nenek. Kamu memenangkan babak ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersintai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuat paket kejutan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan, kan? Mungkin nenek bisa mengambil satu telur? Terima kasih, Sandy. Kamu menyelamatkan nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba gender surprise? Terserah saja tidak. Waktu aku masih kecil, ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat kinder surprise dan juga jadi banyak. Tapi, aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apakah kamu mengambil semua kinderku? Oh, kamu tegak banget. Sandy, sayangku ini uangnya. Belilah kinder lainnya untuk dirimu. Akhirnya. Sekarang kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana. Krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyingkirkanmu? Bisa kamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kan, kuenya belum dihias tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir itu terjadi pada semua orang. Sekarang Renek akan membantumu. Ha, bagus. Kalian sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke detengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apakah Nek sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil mengies kuenya. Dan Nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur Kinder Raksasa? Astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Hmm, sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba Kinder Surprise Raksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia 1 juta like. Safe, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Hmm, aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, Nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Terserah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus memotong-motongnya jadi sekecil seperti ini. Lambahkan ke cetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat sepai pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Safe, lihat. Keren, kan? Singkirkan kekecauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat maha karya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus merelekan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pewarnanya di sana. Bersiaplah. Aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Oh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan oreonya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat. Pisang yang sempurna. Walah, coklat pisang sudah siap. Nenek, safe kalian bisa menyerah karena punyaku pasti menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Hmm, seaku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting, milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya terlihat lebih realistis. Nah, kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren, kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh, tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Oh, mana kue ketiganya? Hmm, baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Hmm, bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik. Bagaimana rasanya? Hmm, ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Hmm, pai nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hooray. Selamat, Sandy. Atau nenek? Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami? Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pancake yang lezat. Pancake itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pancake dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Zack, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Oh, semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pancake-nya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumbahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa, sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya manget, cut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu koki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pancake yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah, pancake ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pancake harus ditabuli sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendak mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan, tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Jadi akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pancake dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pancake-ku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tuangkan ke dalam piring. Oh ya, ternyata semuanya punya pancake yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa mau masak pancake dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pancake roti-ku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pancake yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zack. Aku harap pancake ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa saja. Wah, ini bahkan enak. Hari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pancake yang enak. Jadi kemenangan di bubuk ini untukmu. Hore, jangan khawatir. Suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Zack, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rasa. Aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Ya, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang. Agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajari di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat boton sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Oh, jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kate menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakaupuatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow, itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Oh, tentu saja. Bagaimanapun aku satu-satunya profesional di sini. Sekarang aku ingin kue. Besar dan enak. Tuh, aku sangat pandai membuat kue. Oh, itu mudah. Aku pasti bisa menangani itu. Untung saja nenek tahu selera cucuku. Aku bisa memasak kue yang paling disukai Kate. Dan aku akan membuatnya dalam bentuk hati. Jadi itu juga sangat lucu. Lihatlah, bentuknya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Terlihat sangat cantik. Kuenya harus diolesi krim dengan baik agar saling menempel. Semakin sedikit krim, semakin tidak enak kuenya. Oleh karena itu, setiap milimeter kue harus diolesi krim agar pelanggan pasti menyukainya. Sekarang aku akan mengambilnya untuk dihaluskan. Nah, sudah siap. Oh, ini sangat enak. Sekarang, aku akan membuat dekorasi yang indah. Dari buah segar. Dari mereka harus dipotong dari beberapa. Lalu gabungkan buah beri dengan kue. Buah beri akan memberikan kecanggihan kue. Dan tentu saja rasa yang menyenangkan. Bagaimana kamu menyukai kreasiku? Hmm, itu aneh. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kamu bisa memasak kue yang lezat. Tapi pada saat yang sama. Bentuknya juga cantik. Pertama, kue harus dibagi jadi dua bagian. Setelah itu, setiap kue harus dipotong. Nah, sudah siap. Setelah itu, kamu harus mengulang setelah nenek. Ya, ya, itu tidak banyak. Setiap bagian kue dilapisi dengan krim saat membaliknya. Jadi kita dapat dasar untuk pelangi masa depan. Keren. Lalu kita bisa mengecatnya dengan warna yang tepat. Aku yakin Kate belum pernah mencoba kue pelangi sebelumnya. Ya, itu adalah sangat indah. Sekarang dengan bantuan spatula, kita bisa meratakannya. Nah, bagus. Sekarang bisa kita tambahkan detail-detailnya. Coklat dengan bentuk lucu ini akan melengkapi penampilan pelanginya. Dan juga kita tambahkan awan dari krim kocok. Nah, karyaku sudah siap. Kenapa repot-repot? Ini kan kue. Kamu bisa memakannya. Cukup dengan menempuk banyak krim. Oh, tidak. Sepertinya nenek dan tinya punya kue yang sangat enak di sana. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Untuk melakukan ini, aku harus melelehkan coklat pink. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Yes. Wow, ini terlihat sangat lezat. Sekarang juga aku akan menuangkan coklat ini ke atas kue. Tapi aku harus melakukan ini dengan cara khusus. Iya, dan sekarang jangan lupa taburan berwarna. Nah, lihatlah. Coklatnya akan jatuh di atas kue lebih indah. Kalian akan melihatnya sekarang. Dadam. Nah, keren kan? Ya, itu terlihat bagus. Aku menyukainya. Ya, semua orang melakukan yang terbaik kali ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan kue Tina. Eh, rasanya boleh juga. Nenek, aku harap penyamu lebih enak. Ini enak, tapi ada yang kurang di sini. Zack, mungkin kamu yang membuat kue yang sempurna. Kelihatannya tentu saja itu biasa saja. Tapi penampilan bisa menipu. Oh, itu dia. Aromanya enak. Hmm, sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan kue yang begitu lezat. Zack, selamat kali ini kemenangan jadi milikmu. Oh, akhirnya. Aku sudah berpikir aku tidak akan menang. Sampai jumpa.